Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara melakukan streaming di beberapa platform Dengan menggunakan software OBS Di streaming di Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, dan Twitch Pertama yang harus disiapkan adalah Tool atau pluginnya Ini pluginnya dibuat oleh Sorayuki Kalau teman-teman mau download sudah saya sertakan di deskripsi Nanti akan masuk ke halaman OBSnya langsung Di sini teman-teman bisa klik langsung go to download Nah ini ya Silakan download yang versi terakhir Yang OBS Multi RTMP Windows 0251 Setelah downloadnya berhasil Teman-teman klik kanan lalu ekstrak Kalian akan punya folder namanya OBS Multi RTMP Windows 0251 Nah di dalamnya ada dua folder yaitu data dan plugin Kalian buka Windows Explorer satu lagi Ini yang tadi hasil download dan yang satu lagi disini Kalian masuk ke C Lalu program file Lalu cari OBS Studio Nah di sini sama ada data dan OBS plugin Ini juga sama ya Ini hasil download ada data dan OBS plugin Order data ini copy Klik kanan copy Langsung aja paste disini guys Klik kanannya di luar ini ya Klik kanan lalu paste Nih Nanti akan nimpah si data yang ini Yes Oke Lalu si pluginnya sama Kalau plugin Jangan langsung di copy paste pluginnya Tapi dibuka dulu Karena di sini ada dua versi Ini kebetulan yang saya Kalau buka di aplikasinya Ini pilih yang 64 Lalu di dalamnya file OBS Multi RTM nya di copy Kedalamnya si folder 64 bit ini Selesai Jadi si OBS nya harus tutup dulu Karena tidak akan langsung nempel disini Kalian tutup dulu OBS nya Kalau posisinya lagi dibuka Lalu jalanin lagi Kalau teman-teman belum pernah pakai Seperti ini kosong Nah bagaimana cara menjalankannya Misalkan ini saya mencontohkan Dua Tiga platform lah ya Youtube Facebook dan Twitch misalkan Pertama kita harus dapat Tiga key Stream key Jadi harus Mempunyai tiga stream key Yang pertama dari si Youtube Misalkan disini tinggal klik Stream Jadi kalau masuk ke menu ininya Anggap kalian sudah bisa ya Nah masuk ke menu Atau ke dashboard streaming Misalkan contohnya Testing Lalu simpan Nah yang dibutuhkan hanya ini Stream key Oke untuk Youtube selesai Yang kedua saya akan live di Facebook Di akun langsung Lalu disini masuk ke video siaran langsung Sudah keluar seperti ini Teman-teman pilih gunakan stream key Ini sudah dapat ya Stream key nya Disini kasih dulu keterangan Oke Facebook sudah ada Dan satu lagi Saya coba di Twitch Kalau di Twitch Untuk mendapatkan stream key nya Masuk ke edit streaming info Bukan ini info judul ya Nah judul Jadi Sini Testing Oke Untuk mendapatkan stream key nya Dimana nih Lupa lagi saya Sekarang Twitch sudah banyak yang pakai Orang Indo Kebanyakan orang luar Banyak yang coding juga Untuk mendapatkan stream key Di Twitch itu Dimana ya Lupa ya Saya jarang pakai juga Nah Disini ternyata di channel Guys Jadi kalau posisinya tadi disini Masuk ke Preprint Lalu disini ada channel Nah ini ya Ini stream key nya Sudah Jadi kita sudah punya Tiga stream key Yaitu di Facebook Youtube Dan Twitch Nah sekarang bagaimana Cara memasukkan ke OBS nya Yang pertama saya salin dulu Stream key nya Milik si Facebook Eh si Youtube Ini tinggal salin disini Salin Eh bukannya ini nih Stream key salin Lalu masukkan ke OBS Di setting Kemarin kalau masalah Bahas tentang setting Untuk streaming nya Sudah ya di video sebelumnya Asumsinya kalian sudah Mengerti semua menu Yang ada disini Masuk ke Youtube Ya servisnya Karena akan live di Youtube Lalu paste yang stream key tadi Apply lalu ok Nah ini untuk Youtube Sekarang bagaimana Cara masukkan Si stream key Milik si Facebook Nah sama Disini copy dulu Salin Lalu masuk ke OBS lagi Pilih button New target Nah New target disini Pertama kasih nama dulu Facebook Lalu stream key nya Masukin Nah disini harus dimasukin Stream server Stream server itu adalah Yang ini Server URL Ini salin Masukkan disini Nah gitu guys Jadi selesai ya Yang lain boleh diabaikan Nanti di video berikutnya Kita bahas Fungsinya buat apa ini Yang lain Yang settingan bawah Oke dia oke Ini untuk Facebook Kita tambah lagi Karena ada satu lagi Yang namanya Twitch ya Jadi teman-teman Masuk ke Twitch Lalu ini copy Masuk lagi ke OBS Masukkan di stream key Ini kasih nama Twitch Biar tidak tertukar Nah disini sama Membutuhkan Streaming server Maka teman-teman Harus cari disini Streaming server nya Apa Dan kebetulan disini Tidak ada Jadi saya harus Searching dulu Apa ya Streaming Stream Apa streaming Server Twitch Tidak tahu saya ini Nah disini ada ya Di who server Banyak saya Oh ini yang resmi ini Langsung di streaming Stream Twitch TV Teman-teman tinggal pilih Server nya Mau ngambil yang mana Saya contoh pilih Yang paling pertama Ajalah ini RT M Ini kan ada dalam kurung Masukkan ke server Nah ini maksudnya Stream key Jadi karena disini Sudah di split Jadi dua Ini tidak usah Di hapus Jadi sampai Sampai app slash Oke Lalu di oke Nah setelah itu Teman-teman tentukan Mana yang mau Di capture disini Contohnya Saya menampilkan Apa ya disini Ini ajalah Tampilan si Twitch Tadi ya Setelah selesai Kita sudah siap Untuk melakukan streaming Tapi Mana dulu yang dipijit Start nya Ini dulu Ini dulu Atau ini dulu Nah setelah saya coba Ternyata kalau langsung stream Start nya yang disini Yang di menu Baru ini Misalkan ya Klik start Ini tidak akan bisa tuh Not get encoded Jadi Sebenarnya tool ini Hanya memirror Memirroring streaming Yang sedang dilakukan Di Streaming yang utama Nah Jadi harus Yang start pertama itu Adalah Yang disini Start Dan ini kebetulan Adalah si YouTube Kita tunggu dulu Nah Sudah connect Oke Ini hijau Sudah bagus Sinyal yang dikirimnya Kalau kita lihat di YouTube Nah ini sudah mulai ya Ini YouTube sudah mulai Running Jalan Baru Setelah Streaming utama Jalan Teman-teman Baru bisa klik Yang Facebook Oke sudah jalan Kita lihat di Facebooknya Disini Sudah jalan ya Tunggu keluar Lalu klik Lalu klik siarkan langsung Dan satu lagi Si Twitch Nah Twitch kita Tinggal klik yang Twitch Start Nah sudah jalan ya Sudah keluar FPS nya Maka teman-teman Sudah berhasil Melakukan siaran langsung Secara bersamaan Di Facebook Twitch Dan Youtube Nah untuk melihatnya Teman-teman masuk ke channel Nah disini bisa melihat Streaming kita Delay yang paling cepat Itu yang paling bagus adalah Si ini Lihat ya Stream Delay yang paling cepat Itu yang paling bagus adalah Si ini Lihat ya Ini di pause ya Mana Ini Delay yang Band rock Itu suaranya Nah ini sudah live Di Facebook Oke jalan Di Twitch juga jalan Delay nya yang paling cepat itu Yang paling bagus Ada di Twitch Jadi tidak terlalu lama Kalau Facebook itu sekitar 5 sampai 10 detik ya Oke Gitu aja Sedikit berbagi Bagaimana cara Melakukan streaming Secara langsung Di beberapa platform Ini stop dulu ya Karena ini merah Stop Lalu yang Di ini juga Stop Jadi kalau disini stop Ini juga sama Otomatis stop Karena nanti Ngeblank juga Disananya Oke gitu aja ya Guys Cara setting Di beberapa platform Dengan menggunakan OBS Jemuran bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton